Hei, seneng aku Enak ya pengajian Rakyat santri, nengkaru gendol Enak banget Bisa ngomong apa wain Insya Allah Tapi tidak ada yang negatif menurut saya Anda gembira, anda bahagia, anda dapat ilmu Dan tidak ada pertengkaran diantara kita Tidak ada perkara diantara kita Lanang wedok campur, ora kroso lanang Rakyat kroso wedok Sing perkoro gula, nah kwe kroso lanang banget Singki wedok banget, akhirnya lirik-lirik Nah gini rakyat, ora kroso nek gini lanang Aku ngerti ko, aku gole ilmu Wah aku lanang tau, ngerti sebalingku Wah mau ngomong bodi ko, kalau cahaya dikayu banget Waduh lali aku Sesok balen ini meneh, ya tau Terus lali meneh Waduh Pak Ilyas nyasuk Ulan lagi Loh, nanti cahaya dikayu mau Gitu gitu, hidup itu gitu mas Orang kan yur heroik Aku tidak mau wanita Nah ya salah, ya orang Semua wanita mau sama laki-laki Semua laki-laki suka melihat wanita telanjang Semua Semua Tidak satu pun yang tidak Opo nek, kamu sudah sufi, sudah sangat religious Terus Yang ndak lah ya Yang ndak Tetap seneng mas Masalahnya adalah Lebih kuat Jangan ini menggari pangan ini Gari tak memplok Misalnya ngarepku Yang ngora tak memplok Di satu pihak saya bangga Bahwa saya mampu menahan diri Yang sok-sok ada Aduh ngobot ke orang lain Loh, ketika mengeluh itu dosa enggak pak Eh, waduh Saya disogok 3 miliar Cek Terus Saya bilang Waduh sampean kok Tahu aja loh Saya butuh uang Saya ini sedang Anu Nambahin unit sekolahan saya Di Jombang Wah ini Kalau dapat dirisi Luar biasa banget Cuman saya ini Penakut pak Saya tidak berani Ada satu batah Yang saya beli Dengan uang yang tidak jelas Yang nilainya Di depan Allah itu Subahat Jadi saya tidak berani Menerima ini Terus Tak jubuk cek Terus tak suek Karena buyu Kapan-kapan Kalau ketemu saya Raktir makan aja Ngopi bareng Kita wek-wek ini mas Cek lah Apa-apa Bangga mas aku Nanti bengi aku bangga Sore ketemunya Sisu itu gelap Kau tak jubuk Apa itu ya Saik ini pas randu Duit tenang Bayar sekolah Kuih kalingan mas Bodoh aku Bodoh Orang-orang Bingung nukunya Jasa alim Kau Ya tak Menukui Nen tetep berjuang Yang kita menangkan Tetep iman kita Saya tahun 82 Ditawari menjadi Doktor honoris kausa Tahun 82 Habis lahir 82 Dan aku Mau 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 Ngomong ingin Kok sawanannya aku butuh Gak 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 Suka lah Gitu kan Saya kan selalu begitu mas Nanti 2 tahun berikutnya Aku gelap mas Ngopo tak ora gelap Janjani Yono gunanya Sok-soang Ada gitu-gitunya mas Tapi kalau saya Dijatangi lagi Ditawari lagi Aku mesti ngomong-ngomong Mas Lu menung Saya ngonuku ngunuku itu bahasa hati namanya kita ngerti jadi orang melarat ya aku zaman SMA lagi anggil banget arep mangan sinopisan jadi engkau naik awan-awan baru bali sekolah ngoneko aku ramangan nengkosku Mas terus aku golek koncos yang kira-kira sedang makan siap lirik sopoyomak foto-foto aku melaku Mas dari kampung ke kampung menuju rumahnya temen saya yang berkeluarga dengan kakaknya dengan saudara-saudaranya satu rumah berhingga mereka tertip lah makannya dari kurunuh ke niat benakku tijak mangan beskikan konosret dengar pelawang kayak terus lho nun ayam sisangkini pas makan nih Alhamdulillah ya masih bisa cek tas aku makan baru aja saya makan dan itu indah Mas kalau dikenang ya Allah indah banget ya Allah ini maner Mas Eko Tunas ya saya sama Mas Eko Tunas jam 2 malam golek ke sahur cah papat jadi sing meluaku ke caloro terus di kamar tuh saya sama seko di Kadipaten Jogja jadi nek jam nek arep buko pijam lima soro gitu us jelas iso bukora nek arep sahur jam seholas bengi kan usaha mungkin Mas doleh duit jam rolas bengi itu jadi jam 11 kalau enggak punya duit berarti nanti cara utangan dan untuk utang nang warung mas golek warung yang paling cili terus pokoknya mindera karuan dan ikon warung mendodok kayak mbok ya itu sekarang plastik ini kelas dan aku runu itu dengan perjuangan untuk ngomong 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 itu ya ikin jalu epirang bungkus ya itu saya pertimbangkan kaya arep sidang Opek ya akhirnya tawane waneki bunyun sewin iki anudemal bocah-bocah niki kulo anungge pun silih tiga ngomong kos mau aku rawani nyebut awak kudera tungkus itu berarti Eko harus jaluruhnya ngomong nyebut awak kudera melibatkan diri saya jadi cukup tiga aja menunggu aku doa mas perjuangan ini untuk menyebut tiga ngomong kos kemal waktu orang-orang begitu aku bunyunan mpon tonakpun botol mati jengpet tanggung kusum botonopono pompun gampang bayar kapan-kapan menuhi bunyi dengan lenteng gue ini berjuang gitmang luah buat kejadiannya betah Pak sekawannya bunyur nampopo mas nampopo akhirnya akhirnya jika ibu tanggungkus mas aku karo eko begitu dapet langsung joget nyanyi mau ngangguk reklik mas eko reklik ancik kreklik 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 mas geluwek boswek kalau kayak segone jadi saklantar ya terus aku karo eko 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 wirkung terus hahahahahahha ha 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 Ayo di bagian mas yoong jawa ke westuca tiloka ke получ kungenkung ngung nau punktar trainingства pada kuluar ah hare ha 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 Mats segalanya tak , tak pelo mas o Oh masih ada gini, kan 4 bungkus, yang satu bungkus habis sama sekali, yang satu bungkus tinggal sedikit, masih ada yang bisa diselamatkan, yang dua bungkus, yang dua bungkus habis, yang satu bungkus tinggal sedikit, yang satu bungkus utuh. Jadi yang setengah, yang satu bungkusku, di sini, yang dibagih sampai, buku sebenarnya, si jini utuh, balik nggak boleh lureruh. Tekan ngomah, tapi, jenih mualkudi, karena cak paki. Pakh, sahur, 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 ada yang ikut, itu si setengah, dibagi lureruh. Aku, kalau masih, kalau masih, kalau masih, kalau masih sahur. Rasanya sahur, anda semua. Nggak tahu, itu hidup. Itu namanya kehidupan, jangan ideal ideal. hidup itu begitu lucu begitu indah, begitu mengasihkan asal engkau menyadari Allah memang menciptakan hidup ini untuk begitu itu nikmatilah itu, wah aku sering banget mas ngalami ngunik wah, segera-gera mula orang mangan nganti ruang minggu lah mudah kok, nah bisa tak cek loh, tak tes loh ya hari pertama sedina orang mangan rasanya si rapopo, malamnya mulai, perkaraan gak? mulai jam 10 sepuluh sepuluh sepengi terus gue rasa turu, pegel-pegel awakmu, nyur isu eh terus maring unu awan, sore, rasanya awakmu gerges-gerges malam kedua, dia rasanya jadi enak gue yang jawab, persis seperti pengalaman saya tak aku ini enak gue, melarat gue aku dan saya itu mas tidak pernah mengatakan dan merasa bahwa yang Allah berikan kepada darah saya itu kesengsaraan untuk penderitaan enggak, oh, enggak boleh enggak boleh dan memang tidak jari sopok sengsara ngelucu nih kau yang unu jujur aja segopapa tak loroh ambiari, ambiari Allah ya Allah gitu, seneng banget lagi jadi, ebit kami dulu berempat ebit itu anak yang kita sayangi kita manjakan kita berikan rokok dan hil tiap hari buh biacara ini utang-utang, sementara saya sama kata, sama ekok itu ngetani sisa di asbak, di udari kayak jubuk sisa-sisa mbak kone teki ekwi ya, terus golek kertas korang, dilinting meneng ya, itu kami bertiga begitu, ebitnya di dan hil, dia gitarnya kita jaga, dia pokoknya jagoan kita, kita sayang sama dia kalau kita punya dua nasi bungkus satu untuk ebit, satu untuk bertiga kalau hujan yang kita lindungi ebit dan gitarnya kalau ada dua payung saya naik kereta api, berdesakan ke Surabaya, kita perjuangkan ebit supaya terkenal, supaya rekaman dan seterusnya, naik kereta ke Surabaya dari Jogja kebak mas, orang kaya saya ini sepuluh, kebak dan hanya ada satu kursi untuk ebit ini cendela, terus kursi dua terus ada ini, ini mas, ada apa? sandaran tangan nah, ebit di sandaran tangan di kursi itu yang ada sandaran tangannya ini wong-wong liol dia ini ngadek, aku ngadek di pinggirnya ebit terus aku ternyata bisa pantat saya ini seperempat bisa duduk di sandaran tangan ebit jadi pokoknya, ini orang-orang yang gue ngadek di siji yang gue ebit kita mau kita manjakan mis, lalu gue gini mas pokoknya ini gini mas sementara ebit gini terus, gue jogja, parambanan, klaten tekan dirilang gue ebit ngantuk terus ngantuk, ini sirai di sandar yang ngaku ini ya Allah aku ini sementara seperempat aku ini sementara aku ini ngelindungi sirai ebit itulah nasibku aku itu sudah yang paling sengsara dan aku yang harus menampung orang-orang yang bahagia itu orang-orang kaya, orang-orang berkuasa itu datang ke saya terus kalau mereka punya masalah padahal aku ini seperempat, bokong tapi itulah kebahagiaan saya di dunia jadi tidak ada satupun yang tidak bahagia kalau Anda mempertimbangkan Allah akhirat dan rito-nya kalau Anda jadi kawul Anda bahagia dengan kawul kalau Anda menjadi rumput Anda bahagia dengan rumput jadi temukan siapa dirimu dan jangan berubah dari dirimu masing-masing kalau engkau kudelai jangan mengkacangkan, jangan diri kalau engkau kacang jangan menjagung-jagungkan diri kalau engkau ayam jangan memburung-burungkan diri saya kira kebanyakan ayam pengen jadi burung mabur raiso-iso kelangan PTE melongo akhirnya itulah bangsa Indonesia maka teman-teman anak-anak maknya jadilah manusia masa depan mulai 2025 ke atas Anda menjadi juragan dari hidupmu juragan dari banyak orang juragan dari produksi-produksi dan Anda menjadi konglomerat Anda menjadi direktur Anda menjadi tokoh Anda menjadi orang yang paling berdaulat di Indonesia dan tidak ada siapapun yang bisa menjajah Anda menjadikan Anda budak-budak karena Anda berdaulat kepada diri sana kita lihat kita sentiasa ya saya kira semua sudah cukup selamat menikmati